Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi. Hari ini kita bermain game GTA San Andreas lagi guys. Jadi kita kali ini memakai akunnya dari Randy guys. Kita udah di mobil, kita akan menuju apartemennya. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana cara unrent apartemen. Oke, langsung aja kita menuju ke dalam apartemennya. Parkir yang betul dulu guys. Kita masukin sikit ya kan. Parkir. Lecet, ngamuk. Kalau kata yang punya ya, Kalau mobilnya lecet, ngamuk ya guys. Oke, sudah masuk ke apartemennya kita. Langsung menuju kamarnya. Nah, ini dia apartemennya Randy. Bagus guys. Oke, langsung aja. Jadi komennya untuk membuka menu apartemen adalah slash rm. Cek dulu ada apa aja di inventory. Jangan sampai barang yang kita punya terhilang begitu saja guys. Jadi untuk unrent apartemen kita bisa memilih option unrent guys. Kita klik aja. Jadi sebelum unrent, kita pastiin dulu. Di inventory apartemen kita tidak ada barang milik kita lagi. Dan juga di garasi tidak ada lagi kendaraan kita. Jadi karena update terbaru seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya. Apartemen ini akan di unrent dan akan dihapus oleh admin dari server. Dan akan digantikan dengan flat. Nah, itu kita lihat ada infonya yang terbaca di atas guys. Jadi kita udah unrent dan kita spawnnya di luar apartemen guys. Nah, kita cek dulu ke dalam apa bener sudah di unrent. Nah, sudah di unrent guys. Jadi kalau tandanya sudah kita unrent itu ada tanda rumah hijau di depan pintunya dan tidak ada lagi nama kita guys. Oke, jadi di infonya kita melihat kalau kita mau ambil uangnya kita bisa auto refund di insurans. Kita langsung menuju ke insurans guys. Jadi sedikit cerita di apartemen ini guys. Ada salah satu ruangan yang kita bisa bermain wahana kalau kata yang punya guys. Jadi ada ruangan yang kalau kita masuk dalam ruangan itu kita bisa ter-teleport, auto teleport ke salah satu sungai yang ada di dekat Las Venturas guys. Eh, lab apa? Red Conti. Oke, udah di mobil langsung aja kita menuju ke insurans guys. Nah, kita sudah sampai di insurans guys. Jadi kita bisa berjalan langsung ke apa namanya, tanda huruf I yang berputar-putar itu. Sengaja kita slash auto refund. Jadi disitu keluar money. Nah, jadi kita langsung aja double click aja guys. Nah, udah kita double click. Uangnya langsung masuk ke kantong kita guys. Jadi untuk lebih aman kita masukkan dulu kita store ke bank. Sub indo by broth3rmax Nah, begitulah cara unrend apartemen guys. Jadi sesuai dengan update terbaru yaitu apartemen akan dihapus seluruhnya oleh admin dari server dan akan dikentikan dengan flat. Kita review kembali. Jadi cara unrendnya. Kalau teman-teman yang belum tahu cara unrendnya bisa langsung ke apartemen. Kemudian ke tanda merah yang ada di apartemen. Kemudian ketikan komen slash rm. Lalu pilih unrend. Tapi sebelum unrend kalian cek terlebih dahulu. Masih adakah mobil kalian, kendaraan kalian di dalam garasi. Masih ada atau tidak. Kemudian cek lagi di inventory masih ada perangkapan kalian atau tidak. Nah, setelah kita mengecek semua. Langsung kita pilih menu unrend. Kemudian kita otomatis akan langsung berada di luar dari apartemen kita. Nah, teman-teman jangan takut rugi karena sisa apartemen, sisa waktu yang kita punya di apartemen tersebut akan di refund oleh admin dari server sebanyak jangka waktu yang kita masih miliki di apartemen tersebut. Dan untuk refundnya kita bisa langsung ke insurance untuk claimnya dengan mengetikan komen slash auto refund. Dan setelah kita auto refund, kita claim uangnya. Jangan lupa setorkan ke bank dulu agar lebih aman. Nah, kita sudah selesai menyetor uang kita ke bank. Maka dari itu konten kita hari ini sudah selesai guys. Jadi, terima kasih buat Randy yang sudah meminjamkan akunnya kepada kita. Jangan lupa cek channel yang juga ada di Randy Farlandra. Kalian bisa cek langsung di link deskripsi yang ada di bawah nanti. Oke, jangan lupa di like teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Apabila kalian suka video ini dan berguna bagi teman-teman kalian yang lain, jangan lupa di share. Dan jangan terakhir, jangan lupa di subscribe untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.